Ukraina mengklaim telah membunuh 10.000 tentara Rusia menurut data yang diungkap Menteri Luar Negeri Dmitry Kuluba pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam konferensi pers virtual dengan media-media asing, Kuleba juga memberikan data-data jumlah korban tewas atau alutsista yang hancur di pihak Rusia. Ada pun klaimnya adalah sebagai berikut, yakni 10.000 tentara, 39 pesawat, 40 helikopter, 269 tank, 945 kendaraan lapis baja, 1.005 artileri, dan 19 sistem senjata anti-pesawat. Ada pun ia mengatakan angka-angka ini adalah perkiraan karena perang masih berlangsung. Sementara itu jumlah donasi uang yang terhimpun untuk Ukraina ia sebut mencapai 6,37 triliun rupiah. Kenciannya adalah sebagai berikut, yakni 338 juta euro atau 5,3 triliun rupiah, 74,5 juta dolar Amerika Serikat atau 1 triliun rupiah, 4 juta ponsterling atau 76,15 miliar rupiah. Kuleba berujar bantuan tersebut dikirim ke rekening bank nasional dan rekening-rekening lainnya untuk membantu Ukraina. Biaknya berterima kasih kepada setiap donatur yang membuat kontribusi ini. Ada pun perang Rusia versus Ukraina memasuk ke hari ke-10 pada Sabtu 5 Maret 2022. Sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022. Sejauh ini ada 1,2 juta pengungsi dari Ukraina dan menurut kantor HAM PBB 351 warga sipil di negara tersebut tewas akibat invasi Rusia. Sejauh ini ada 1,2 juta pengungsi dari Ukraina dan menurut kantor HAM PBB 351 warga sipil di negara tersebut 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 di negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.